Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja Bapak dan Ibu ya teman-teman yang saya hormati kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tutorial sederhana tentang cara meng-input data di aplikasi LaporCovid tentu saja yang pertama adalah kita masuk ke aplikasinya ya aplikasi LaporCovid itu kalau untuk teman-teman yang belum tahu alamat webnya nah itu saya persilahkan untuk di searching saja di google jadi masuk ke google kemudian nanti ketikan LaporCovid Karawang kemudian di enter nah ini biasanya tampil di hasil pencarian itu di urutan teratas nah ini langsung di klik satu kali nah ini adalah login page dari aplikasi LaporCovid kebupatan Karawang selanjutnya masukkan username dan password disini ya kalau Bapak dan Ibu sudah punya username-nya dan password-nya ya tinggal di inputkan disini nah karena ini sebuah tutorial sederhana saya ambil salah satu username misalnya disini yang saya ambil adalah akun LaporCovid di salah satu tempat isolasi ya yang ada di Kabupaten Karawang itu di Hotel Grand Pangestu ya jadi username-nya disini adalah isolasi Pangestu kemudian nanti passwordnya saya inputkan lalu saya tekan login disini ya nah begini Bapak dan Ibu jadi tampilan awal setelah Bapak dan Ibu berhasil login di aplikasi LaporCovid ini seperti ini tutorial saya kali ini sebenarnya saya lebih spesifik untuk teman-teman yang di perusahaan ya karena memang baru-baru ini kita mewajibkan teman-teman di perusahaan untuk memberikan laporan COVID ini secara online itu melalui aplikasi ini kalau untuk teman-teman yang di fast case ya seperti di puskes mas apalagi di rumah sakit sebenarnya sudah tidak terlalu membutuhkan tutorial ini karena memang kawan-kawan yang di fast case tadi ya yang di puskes yang di rumah sakit insya Allah sudah paham semua ya jadi tutorial kali ini saya lebih khususkan untuk teman-teman kita yang di perusahaan-perusahaan ya nah jadi saya sampaikan ya ketika berhasil login tadi tampilan awalnya seperti ini dan ini bisa dilihat ya akun ya nama akunnya ya ada nanti di sini karena yang saya gunakan saat ini adalah akun salah satu tempat isolasi di Kabupaten Kerawang yaitu di Hotel Grand Pangestu maka ini munculnya Grand Pangestu nah nanti kalau yang digunakan adalah akun dari perusahaan Bapak dan Ibu sekalian nanti akan muncul di sini namanya ya baik untuk yang baru pertama kali membuka aplikasi ini dalam arti belum pernah memberikan laporan by online ya melalui aplikasi ini maka angka-angka di sini ini akan nol semua ini ya di total kasusnya nol ya di kontak eratnya ya otomatis juga nanti nol ya di suspect kemudian di probable dan konfirmasi ini masing-masing akan nol karena belum pernah memberikan laporan melalui aplikasi ini nah jadi bagaimana caranya untuk memberikan laporan ya jadi caranya ada beberapa sebenarnya yang pertama itu Bapak dan Ibu kalau memang ada kasus yang mau dilaporkan ya ini tinggal di klik satu kali tombol ada ya di sini atau Bapak dan Ibu bisa klik ya menu yang ada di sidebar sebelah kiri yang saya tunjuk ini laporan kasus itu sama ya bisa di klik satu kali atau tombol yang warna hijau yang tulisannya ada di sini ya ada kasus yang mau dilaporkan ini di klik nah sekarang saya klik aja yang ini satu kali ini yang diminta pertama kali untuk di inputkan adalah NIK ya NIK dari pasien yang mau kita laporkan nah jadi NIK nya di sini ya harus diisi dengan benar sesuai dengan NIK yang bersangkutan nah karena ini sebuah tutorial saya ambil contoh aja ya jadi saya inputkan angka aja ya sembarang angka yang penting 16 digit ya karena kalau tidak 16 digit sesuai dengan jumlah digit NIK nah sistem ini juga tidak akan menerima gitu ya oke saya inputkan nah oke nah ini otomatis sudah muncul tombol validasi nah kita tekan validasi ya bismillah nah langsung muncul halaman ini nah saat kita validasi tadi ya kalau Bapak dan Ibu menginputkan NIK ya dari seorang pasien yang sebelumnya sudah pernah dilaporkan oleh salah satu vaskes maka hasilnya tidak akan muncul seperti tampilan ini hasilnya adalah notifikasi bahwa data yang bersangkutan itu sudah ada di sistem ini nah jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir bahwa nanti laporannya akan double ya selama NIK yang di inputkan itu adalah benar ya maka tidak akan pernah terjadi double data gitu ya oke ya nah kemudian setelah tampil seperti ini Bapak dan Ibu kemudian mengisi satu persatu mulai dari nama pewancaranya siapa di inputkan ya kemudian nomor HP nya berapa yang mewawancarai pasien ya kemudian tanggal ya tanggal dilakukan mewawancara itu tanggal berapa tinggal dipilih disini ya selanjutnya ya digeser-geser semua ya di scroll layarnya nah terus kasus yang Bapak Ibu laporkan ya dalam hal ini kasus terkonfirmasi ya nah itu masuk di klaster apa atau di klaster mana klaster industrika, klaster keluarga, klaster kesehatan, klaster perkantoran itu tinggal dipilih ya nah kemudian NIK ini tadi yang kita inputkan lalu kemudian ini nomor HP pasien atau kasus yang kita laporkan saat ini nama pasiennya siapa terus kemudian nama orang tua atau nama kepala keluarga kemudian tempat lahir di inputkan disini tempat lahir kasus atau pasien kemudian tanggal lahirnya tanggal lahirnya dipilih disini sesuai dengan tanggal lahir yang bersangkutan nah untuk feel apa namanya tahun dan bulan untuk umur disini ini akan ter input otomatis begitu Bapak dan Ibu memilih tanggal lahir disini nah kemudian jelis kelamin dipilih terus alamat domisili alamat domisili nah ini Bapak dan Ibu bisa milih masuk di kejamatan mana misalkan di Ciampel nah di Ciampel itu di desa apa di desa mana itu silahkan lalu RTRW nya ini memang harus detail ya karena kita melaporkan kasus covid gitu nah terus alamat lengkapnya alamat lengkapnya disini ditulis bahkan disini diminta titik koordinatnya titik koordinatnya disini di inputkan meskipun memang kalau disini tidak di inputkan nah ini tidak 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 apa-apa juga ya artinya sistem penginputan data ini akan tetap berjalan gitu tapi akan lebih bagus kalau sampai ke titik koordinat dari alamat kasus atau alamat pasien di inputkan ya kemudian pekerjaan yang bersangkutan ya tinggal dipilih disini ya ya lalu kemudian ini kewarganegaraannya kewarganegaraannya ya WNI apa WNA ya terus kemudian riwayat kasus dan informasi klinis ya nah lihat kasus dan informasi klinis nah saat ini Bapak sedang menginformasikan atau sedang melaporkan apa kontak erat kah ya suspe kah probable kah atau konfirmasi nah kalau Bapak menginputkan misalnya kontak erat ya ya berarti sesuai dengan pilihan ini pilihan default ini nah tinggal diisi selanjutnya nah kalau Bapak dan Ibu ya melaporkan konfirmasi nah begitu pilih konfirmasi kasus konfirmasi covid yang dilaporkan maka otomatis nanti akan muncul disini tombol ya untuk mengupload ya hasil laboratorium PCR nya nah begitu ya oke kita pilih konfirmasi ya karena yang mau dilaporkan ini adalah kasus konfirmasi kan ya oke kemudian status di all record nya status all record nya bisa dipilih sini ya apa tidak ya ya apa tidak artinya kalau sudah masuk di all record sudah di inputkan di all record ya nah itu pilih yang tombol ya begitu ya oke diharapkan sih semua harus ke all record ya karena kalau tidak masuk ke all record ini tidak akan ter record juga tidak akan ter record juga di dalam sistem secara nasional begitu di kementerian kesehatan nah kemudian status pasien terakhir ya jadi status pasien saat ini saat bapak dan ibu melakukan input data pelaporan ini seperti apa sedang isolasi mandirika ya masih perawatan ya sudah meninggal misalnya ya tidak kita harapkan ya atau ya statusnya saat ini sudah selesai isolasi atau sembuh itu bapak tinggal pilih sesuai dengan kondisinya nah kemudian tanggal update artinya tanggal bapak dan ibu melakukan update data ini itu di tanggal berapa itu bisa dipilih juga di sini nah kemudian lokasi saat ini ya lokasi pasien saat ini nah misalnya di atas tadi memilih isolasi mandiri nah berarti lokasi saat ini di rumah kalau masih perawatan itu berarti di rumah sakit nah nanti kalau beli rumah sakit nanti akan muncul lagi pertanyaan tambahan di sini rumah sakitnya mana seperti itu ya rumah sakit sampai ke nomor rumah sakitnya oke kita pilih misalkan di rumah karena isolasi mandiri kemudian tindakan tindakan yang dibutuhkan saat ini apakah perlu dirujuk atau tetap isolasi mandiri atau karantina mandiri karantina mandiri biasanya kalau kita bicara tentang kasus kontak erat begitu ya nah kalau tetap isolasi mandiri ya untuk pasien yang sedang kita laporkan ini berarti yang dipilih adalah isolasi mandiri tapi kalau pasien yang sedang kita laporkan itu memang harus dirujuk bapak dan ibu ya memilih tombol ini tombol rujuk begitu kemudian dipilih lagi di sini ada atau tidak ada gejala ya kalau ada gejala berarti di sini dipilih ya terus tanggal munculnya gejala itu ya sesuai dengan hasil wawancara tadi tanggal berapa nah ini disesuaikan ya nah terus karena tadi bapak dan ibu sudah memilih ada gejala maka gejala apa saja ya yang dirasakan atau yang dialami oleh pasiennya nah ini bisa dipilih di daftar checklist ini untuk gejalanya kalau ternyata ada gejala pada pasien yang tidak ada di apa namanya di daftar atau di list gejala ini nah bapak dan ibu bisa menginputkan di kolom ini ya oke selanjutnya ya kondisi penyertanya ada tidak ya misalkan sedang hamil kah atau punya penyakit diabetes kah penyakit jantung ya hipertensi dan lain sebagainya yang ada di list ini nah kalau tidak ada ya bapak ibu bisa memilih yang ini yang kotak tidak ada kondisi penyerta tapi kalau ada ya tinggal dipilih sesuai dengan kondisi penyerta yang ada atau kalau kondisi penyerta yang ada tidak ada juga di list ini nah bapak dan ibu bisa inputkan di kolom ini nah kemudian selanjutnya ya riwayat kontak dengan pasien konfirmasi covid ya kalau ada riwayat kontaknya dan memang harus ditelusuri sampai ke sana ya nah ini bisa di pilih lagi disini nah kalau riwayat kontaknya ada ya bapak ibu pilih ya nah begitu pilihannya diambil maka nanti disini muncul pertanyaan siapa nama kontak eratnya ya seperti itu nah kalau misalkan ada kontak eratnya tapi bapak dan ibu ya bisa meyakinkan bahwa kontak erat tersebut ada di luar karawang ya ya udah tinggal dipilih saja ya luar karawang nah baru kemudian nanti disini di inputkan nama lengkap kontak eratnya nah ini bedanya kalau kontak eratnya itu ada dan masuk di wilayah kabupaten karawang ya misalkan pilih ya maka yang diminta disini apa namanya tidak hanya meng-inputkan namanya tetapi di cek apakah namanya itu sudah ada ya di basis data di dalam lapor covid ini atau belum nah itu bisa di inputkan misalkan setelah ditelusuri ternyata kontak eratnya misalnya namanya Ubudi coba kita cek tinggal Ubudi yang mana ini nah itu harusnya sudah ada disini ya harusnya sudah ada nah kalau belum ada maka kemungkinan besar memang kontak eratnya itu ya adalah orang di luar Kabupaten Karawang oke ya nah terus nah ini hubungan dengan kasus konfirmasi nah yang kontak erat tadi itu hubungan dengan kasus yang kita laporkan hubungannya dengan pasien yang kita laporkan ini seperti apa nah keluarga kah tetangga kah ya relasi ya pekerjaan apa sekolah atau lainnya ya begitu kemudian tanggal kontak pertama ya kalau memang ada kontak ya kontak pertama tanggal berapa kemudian kontak terakhir tanggal berapa ya dipilih kemudian jenis kontaknya itu ya jenis kontaknya itu seperti apa ya tetap mukakah ya berdekatan sentuhan fisik memberikan perawatan langsung kepada yang bersangkutan atau lainnya nah ini tolong bapak dan ibu isi semua ya selengkap mungkin karena semakin lengkap data yang di inputkan ya semakin informatif dan semakin baik ya untuk tindak lanjut ya berikutnya begitu ya ini kolom-kolomnya ya diisi sepenuhnya sesuai yang ada di sini ya nah ini tinggal dipilih-pilih ya sesuai dengan kondisi yang ada ya oke saya scroll lagi ya yang berikutnya nah ini ada reward sosial ekonomi juga untuk aktivitas fisik dari pasien atau dari kasus yang kita laporkan nah ini juga perlu di apa namanya di inputkan di sini misalkan oh aktivitas fisiknya sedenter nah sedenter itu maksudnya adalah aktivitas-aktivitas fisik yang sebenarnya lebih banyak bersifat pasif jadi aktivitas tapi lebih banyak bersifat pasif contohnya misalkan duduk di depan komputer gitu ya jadi atau misalkan duduk berlama-lama sambil bermain jet-jet lah begitu ya ya nah itu yang semacam itulah aktivitas sedenter atau mungkin aktivitas fisiknya itu berupa latihan fisik yang mungkin dari timingnya itu kira-kira kurang dari 150 menit per minggu ya atau frekuensinya seperti ini ya 3x50 menit per minggu atau 5x30 menit per minggu aktivitas fisiknya atau latihan fisik yang lebih dari 150 menit per minggu nah itu bapak bangga silahkan diisi saja sudah dan kondisinya nah kemudian untuk aktivitas merokoknya apakah memang merokok atau bukan ya silahkan juga diisi di sini dipilih ya kemudian apakah yang bersangkutan konsumsi minuman beralkohol ya mangga silahkan dilengkapi semua termasuk penghasilannya di sini ya dipilih kurang dari 1 juta 1 sampai 3 juta atau di atas 5 juta mangga ya dipilih semua kemudian faktor kontak paparannya nah apakah yang bersangkutan itu dari luar negeri atau dari luar kota ya atau mungkin mengunjungi pasar hewan mangga dipilih dipilih semua di sini ya dipilih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya nah dan yang terakhir di sini alat pelindung yang digunakan ya alat pelindung yang digunakan ya ini bisa dipilih ya apakah masker N95 ya atau mungkin masker bedah ya sarung tangan ya atau yang lainnya sesuai dengan pilihan yang ada di sini ya nah jadi kalau ya isian dari awal sampai akhir tadi ya sudah di inputkan semua oleh Bapak dan Ibu maka tahap terakhir ya dari proses pengisian data ini adalah menyimpan semua data yang Bapak Ibu semua sudah isi itu dengan cara melakukan klik satu kali pada tombol simpan ya 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 tinggal klik ya tombol simpannya ketika Bapak dan Ibu sudah mengeklik tombol simpan maka semua data yang Bapak inputkan tadi itu akan terikot di dalam sistem ini dan kemudian itu bisa dilacak nah langkah selanjutnya setelah Bapak dan Ibu sudah berhasil meng-input data laporan seperti ini apa yang harus dilakukan nah yang dilakukan adalah memberikan laporan pemantauan ya laporan pemantauan ya terhadap kasus konfirmasi yang sudah di-inputkan ini nah laporan pemantauannya seperti apa nah ini yang saya akan buat tutorialnya secara terpisah lagi dan Alhamdulillah saya sudah buat tutorialnya ya tinggal di-searching lagi itu Bapak dan Ibu tutorial singkat tentang bagaimana cara meng-input data laporan kasus di aplikasi lapor COVID kebuatan Kerawang ya baik saya tutup ya baik lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya bila hitaufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh